Halo teman-teman semua bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya dimanapun kita berada. Pada hari ini Jumat tanggal 22 Maret 2024 kita akan update untuk pergerakan harga di XOUSD. Oke kita akan lanjut analisa kita kemarin ini ya. Sekarang coba kita masuk terlebih dahulu ke time frame daily. Pada time frame daily candlestick terakhir itu ada berries ya. Beris ini mengalami rejection yang cukup kuat teman-teman sampai dia close body tetap di bawah daripada shadow candlestick bullish di sebelahnya. Oke jadi ini ada potensi kembali harga melakukan penurunan teman-teman. Berdasarkan adanya rejection yang cukup kuat disini ya untuk ini area hike nya sebelumnya ini tidak dapat di full body break. Oke kita coba lihat ke area H4. Oke pada time frame H4 kita coba cek dulu untuk hike valid. Nah ini ya jadi pada H4 ini teman-teman kita coba pahami dulu untuk struktur H4 ya. Pada H4 ini ada boss disini ya. Ini merupakan boss pada time frame H4 nya. Oke ini merupakan break of structure H4. Sekarang kita cari hike validnya. Ini hike ini sudah valid ketika dia nge-break area ini. Oke jadi itu juga merupakan hike valid pada time frame H4 nya teman-teman. Oke jadi seperti ini ya. Kita coba cek ini. Ini sudah di full body break ya. Ya jadi pada H4 ada struktur baru. Dimana terjadi change of character disini. Nah jadi seperti ini ya. Ini struktur barunya pada time frame H4. Namun sekarang kita melihat teman-teman untuk height nya berada di zone ini. Tetapi untuk area full back nya ataupun area endorsement nya itu berada pada zone ini teman-teman. Ketika ini endorsement zone entry sudah tidak ada lagi ya. Karena dia low validnya itu terakhir disini ya. Ini merupakan low valid H4 nya. H4, H1, juga M5 ya. Itu sama untuk low validnya teman-teman. Oke jadi kalau ini menjadi endorsement nya. Maka zone entry sudah tidak ada. Jadi kuat potensinya jika harga sampai mengambil area endorsement ini pada H4. Harga ini berpotensi akan membuat change of character kembali pada time frame H4 ini teman-teman. Nah kira-kira seperti itu yang akan terjadi ya. Berdasarkan H4 juga kalau kita melihat ya pola candlestick ini ya. Ini dia ada bullish dan ini sudah di break oleh lebih dari 3 candlestick. Jadi ada potensi peluang harga ini akan turun kembali teman-teman. Oke kita coba masuk ke H1 itu melalui perspektif H4 nya. Perspektif H1 ini juga sama ya. Dimana area ini merupakan area change of character pada H1 nya. Ini merupakan high validnya di time frame H1. Oke. Di H1 teman-teman ini harga turun sampai dia nge-break. Nah ini ya. Ini adalah low valid sebelumnya. Ini harga turun dari zone ini sampai dia nge-break. Di sini. Nah terbentuk di sini change of character teman-teman. Di sini. Nah sekarang harga turun kembali lalu naik. Nah dia nge-break high valid yang baru teman-teman. Jadi ada change of character kembali pada H1. Dimana trendnya sudah baik di H1 ini. Dan juga di H4. Oke. Kita akan lihat teman-teman untuk H1 nya. High ini dia akan valid ketika dia nge-break area ini teman-teman. Jadi area endorsement nya juga berada di area paling bawah ini. Kalau itu sampai di-break teman-teman. Ada area entry di zone ini. Tapi ini hanya sisa shadow ya. Hati-hati nanti untuk melakukan entry buy pada posisi ini. Jadi tinggal 1 ya. Di sini untuk area entry nya pada H1. Dia berdekatan dengan area fullback nya teman-teman. Jadi kita nanti boleh melakukan entry buy pada area ini ketika ada konfirmasinya. Karena itu hanya sisa shadow ya. Ini ya. Ini cukup beresiko ya. Jadi kita tunggu nanti konfirmasi yang ada di zone ini. Untuk posisi buy nya sesuai dengan time frame H1 nya teman-teman. Nah itu perspektif H1. Kita menemukan satu area lagi untuk area buy nya. Pada H4 kita tidak ada lagi area entry untuk buy. Nah jadi posisinya di H4 ini rentan akan terjadi kembali jeng soparator ke bawah teman-teman. Oke. Untuk scalping kita coba masuk ke M5 ya. Kita akan lihat struktur di time frame M5 nya. Pada time frame M5. Terakhir hike valid disini ya. Ketika kita analisa di beberapa hari lalu. Saya informasikan. Kalau sampai zone ini di break maka ada change of character. Nah kalau kita lihat teman-teman ke sebelah kanan. Ini sudah jelas ya. Ada change of character. Nah itu ya. Jadi kita tahu nih. Hike yang mana yang harus kita validkan teman-teman. Cek dulu ini. Oke. Dia nge-break disitu. Sudah sah menjadi change of character pada time frame M5. Oke. Jadi seperti ini pada time frame M5 nya ya. Change of character di M5. Sekarang kita lihat hike ini. Hike ini dia akan valid ketika nge-break area ini. Nah dia tidak sanggup lalu melakukan kenaikan. Sekarang kita lihat area hike paling atas ini. Dia harus nge-break area ini. Kita perjelas dulu sedikit. Oke. Ini ya. Kita ketemu disini untuk area endorsement pada time frame M5 nya. Nah ini ya. Oke. Nah kita lihat teman-teman dia sudah valid. Nah karena disini dia sedang nge-break. Sekarang kita cari zone entry untuk buy. Kita langsung lihat saja harga saat ini disini. Gini. Oke. Ini ya. Jadi harga itu berada dalam zone area ini. Nah ini. Nah itu ya. Dia memberikan respon disini. Tapi turun kembali teman-teman. Oke. Jadi itu potensinya akan di-break ini ya. Potensi. Nah sekarang kita cari low valid M5 nya teman-teman. M5 itu berarti low valid nya sama ya. Dengan time frame H1 juga H4. Dia berada di zone ini ya. Nah jadi kita tinggal cari nih. Untuk area entry yang ada di atas low valid nya ini. Di atas low valid ini 1 pada H1 nya ya. Kita ketemu lagi kembali disini. Pada M5 nya. Nah ini di M5. Ya area ini masih fresh ya. Tentunya bisa kita pantau nantinya. Untuk posisi buy nya. Kita perlu konfirmasi teman-teman. Apalagi itu berada di atas daripada endorsement time frame H1 tadi ya. Ini ya. Oke. Disini terakhir itu adalah area ini. Ini tadi area entry kita pada time frame H1 nya. Juga area entry pada time frame M5 nya teman-teman. Nah itu ya. Jadi ini di M5 ada sisa 2 lagi yang bisa kita pantau untuk buy nya ya. Ini dan ini. Ketika tidak ada konfirmasi di area ini dan ini. Maka harga ini akan menembus ke bawah teman-teman. Oke paling ada sedikit respon turun lagi. Jadi kita tunggu di area ini. Dan area ini konfirmasi yang muncul nantinya. Untuk scalping M5. Jika kita ingin mengambil posisi buy nya. Nah sekarang bagaimana dengan setup yang ada pada time frame H4 itu teman-teman. Coba kita ke H4. Kalau kita melihat setelah ada rejection dari area atas ini. Kita melihat disini ada area candlestick yang sudah di break ya oleh lebih dari 3 candlestick. Nah ini. Lalu bagaimana dengan setup ini. Oke. Jika kita tarik Fibo dari sini. Nah ini kita coba cek potensi penurunannya. Nah dia berada disini ya. John 161. Artinya teman-teman. Kalau harga ini turun ke John 161. Di John 161 ini adalah John yang tepat untuk kita pantau posisi buy nya. Jadi kalau nanti dia support ini. Nah ini ya. Itu John 161.8 nya. Karena kita tepat ini bisa pantau sebagai area buy nya. Mengikuti time frame H1. Juga time frame M5 teman-teman. Dimana kita masih menemukan area entry disini. Pada time frame H1. Ini pada time frame M5. Oke. Jadi kita masih bisa nih pantau area John 161 ini. Karena dia tepat berada di area entry kita untuk posisi buy nya. Nah lalu bagaimana ketika langsung harga nanti melakukan kenaikan. Sebelum sampai ke John ini. Maka kita masih bisa pantau area John di dalam dominan break ini untuk posisi sell nya teman-teman. Karena diperpotensi akan turun ke 161 ini. Mencari POI pada time frame H1. Juga mencari endorsement ya. Kalau kita ke H1 ya. Kita hubungkan ke H1 nya. Ind endorsement nya juga berada di sini ya. Nah ini ya. Ini endorsement nya. Dimana hike itu harus mengambil endorsement ini untuk menjadi hike yang valid. Jadi area entry masih ada satu lagi pada John ini. Itu yang bisa kita pantau nantinya pada time frame H1 nya. Jika kita hubungkan dengan FIBO retracement nya tepat. Itu John 161.8. Oke. Dan ini FIBO musang ini juga atau FIBO retracement ini teman-teman. Sebenarnya ini adalah setup kita untuk mengambil posisi reversal nya. Jika kita menemukan seperti ini contohnya kita ada di sini dominan break pada H4 ya. Nah maka kita siap-siap entry by di 161 atau 261 sesuai dengan area yang ada di sebelah kirinya teman-teman. Contoh kita lihat di sini 161 ini adalah area yang masih fresh. Ini ada shadow di H1 nya. Dan jika nanti dia memberikan respon maka ini kita bisa mengambil posisi by nya. Oke. Jika tidak ada teman-teman di sini maka kita pantau John 261 nya untuk posisi by. Nah itulah melalui FIBO retracement ini. Jadi menggunakan FIBO retracement sebenarnya seperti itu. Mencari area reversal nya. Namun kita juga bisa mengikuti arah dominan break nya teman-teman. Ini kan dominan break cell nih. Jadi kita bisa menunggu harga masuk dulu ke ini ke area dominan break nya. Lalu kita ambil posisi cell nya. Contoh jika dia masuk nanti ke area equilibrium atau bahkan ke angka sakral ini. Nah maka kita bisa melakukan open cell nya sampai paling minimalnya nanti di zone 161.8. Nah kira-kira seperti ini ya untuk setup yang kita temukan pada time frame H4 nya. Dominan break cell. Oke teman-teman inilah yang bisa kita pantau untuk DXUSD ini ya. Untuk scalping sudah kita lihat dari H4 sampai ke M5 nya ya. H4, H1, M5. Semoga analisa kita ini memberikan manfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.